Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Farhan, mahasiswa Kabis Institut Jurusan Broadcasting 2018 Saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia Yang diajarkan oleh Ibu Ajang Mulyana Yaitu Proposal Penelitian Judul proposal saya adalah Pengaruh penggunaan foto jurnalistik Terhadap tingkat pemahaman masyarakat mengenai pemberitaan COVID-19 Proposal ini terdiri dari dua bab Bab pertama yaitu pendahuluan Berisikan latar belakang masalah Perumusan masalah Batasan masalah Tujuan penelitian Manfaat penelitian Metode penelitian Dan sistematika penulisan Untuk bab kedua yaitu tinjauan pustaka Berisikan landasan teoritis Landasan konsep Dan studi penelitian terdahulu Kita akan memasuki bab satu Yaitu pendahuluan Yang pertama adalah latar belakang masalah Jurnalistik sangatlah erat dengan pers dan juga penyiaran Menurut undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi masa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik Yang meliputi mencari Memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik Maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia Sedangkan penyiaran adalah Pendistribusian muatan audio dan video kepada pemirsa yang tersebar melalui berbagai medium komunikasi masa Namun umumnya menggunakan spektrum elektromagnetik atau gelombang radio Dalam suatu model satu untuk banyak Selanjutnya terdapat banyak penjelasan mengenai arti jurnalistik Jurnalistik menurut Jen Amar dalam bukunya Hukum komunikasi jurnalistik terbitan tahun 1984 Adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan berita kepada kalayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya Sedangkan menurut M. Ritwan Jurnalistik adalah suatu kepandaian praktis dalam mengumpulkan serta mengedit berita yang ditujukan untuk pemberitaan Baik pemberitaan dalam surat kabar, majalah, atau terbitan-terbitan berkala lainnya Selain bersifat keterampilan praktis, jurnalistik juga adalah sebuah seni Untuk menyebar luaskan informasi, jurnalistik dibagi menjadi tiga jenis Yaitu jurnalistik cetak, jurnalistik elektronik, dan jurnalistik online Jurnalistik cetak yaitu proses jurnalistik di media cetak atau printed media Seperti koran, surat kabar, majalah, atau tabloid Pada saat ini, jurnalistik cetak sudah mulai jarang diminati Kemudahan dalam menggunakan media masa membuat media cetak mulai ditinggali Yang kedua adalah jurnalistik elektronik atau jurnalistik penyiaran Yaitu proses jurnalistik di media radio, televisi, dan film Jurnalistik penyiaran inilah yang banyak dan masih berlangsung hingga saat ini Media elektronik yang masih banyak digunakan di Indonesia adalah televisi Yang ketiga, jurnalistik online Yaitu penyebar luasan informasi melalui situs web berita atau portal berita Baik media internet, media online, dan media cyber Inilah yang saat ini banyak diminati dan digunakan oleh shanakan Media online lebih banyak diminati karena mudah diakses Dimana saja dan kapan saja Dengan berbagai kemudahan, masyarakat tidak perlu lagi mendapatkan informasi Atau pengetahuan dari televisi atau koran Namun tidak semua masyarakat memiliki internet atau kemampuan untuk mencari informasi Serta pengetahuan secara online Itulah kenapa televisi masih menjadi media yang banyak dimiliki oleh masyarakat Selain itu, terdapat juga fotografi jurnalistik Media foto adalah salah satu media komunikasi karena dapat menyampaikan pesan atau ide kepada orang lain Biasanya foto dapat digunakan untuk mendokumentasikan suatu momen atau peristiwa penting Amir Hamzah Sulaiman menjelaskan di dalam bukunya Fotografi sebagai istilah yang berasal dari kata foto dan grafi Masing-masing berarti cahaya dan menulis Jadi fotografi mempunyai arti secara keseluruhan adalah Menggambar dengan bantuan cahaya Tetapi ada juga yang mengartikan dengan menulis dengan cahaya Foto jurnalistik memiliki pesan yang jelas dari sebuah peristiwa Menurut Wilson Higg, seorang redaktur senior majalah Live Dalam buku World and Pictures Foto jurnalistik adalah media komunikasi verbal dan visual yang hadir bersamaan Foto jurnalistik sangat erat kaitannya dengan penggambaran peristiwa yang dijelaskan dalam pemberitaan Karena foto jurnalistik juga merupakan foto yang bernilai berita atau foto yang menarik bagi pembaca tertentu Dan informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat sesingkat mungkin UD Folder mengatakan bahwa Suatu peristiwa akan memiliki nilai aktual bila Sering terjadi, jarang terjadi, mempunyai hubungan dekat antara komunikator dengan komunikan Dan yang terakhir adalah menarik perhatian Sebenarnya tanpa perlu kata-kata atau kalimat Foto jurnalistik yang baik adalah foto yang bisa menyentuh perasaan seseorang Dengan perasaan menyentuh maka seseorang dapat menilai dan mengartikan sendiri makna dari sebuah foto Hanya dengan visual, seseorang dapat mengerti suatu cerita Karena sebuah foto memiliki nilai tersendiri terlebih dari foto jurnalistik yang harus memiliki nilai berita Foto jurnalistik seharusnya dapat mendukung pemikiran seseorang mengenai sebuah pemberitaan Namun pada kenyataannya justru Das Sein tidak sama dengan Das Soled Teori tidak sama dengan kenyataan Foto merupakan penggambaran realitas yang dilakukan oleh seorang jurnalis Melalui gambar tersebut, jurnalis berusaha meniturkan sebuah cerita yang bermakna Salah satu fungsi foto dalam sebuah artikel adalah untuk meningkatkan rasa percaya pembaca terhadap kebenaran suatu berita Namun ketika digunakan dalam artikel yang keliru, maka makna yang menggambarkan suatu peristiwa dapat menjadi berbeda Termasuk di dalam pemberitaan mengenai COVID-19 yang tengah marak saat ini Banyak sekali berita yang membahas tentang COVID-19 Ada yang membahas cara penularannya, cara pencegahannya, serta jumlah korban yang terjangkit Tidak jarang pula artikel-artikel tersebut melampirkan sebuah foto jurnalistik Foto tersebut biasanya menggambarkan situasi atau visual yang berkesinambungan dengan pembahasan dalam beritanya Dan tidak jarang pula artikel-artikel berita menggunakan foto jurnalistik berstatus keterangan ilustrasi Ilustrasi sudah dipengaruhi imajinasi redaksi, menampilkan sudut pandang dari editorial dan rekaan Namun tidak menjadi suatu masalah Seperti yang ditunjukkan dalam pemberitaan di media online, kumparan.com pada tanggal 10 April 2020 Pada artikel tersebut, berita yang dikotorkan mengenai cara masuk rumah apabila terpaksa berpergian di tengah wabah COVID-19 Namun, kumparan.com pada tanggal 10 April 2020 itu justru menggunakan foto mural atau grafiti Di daerah Surabaya dengan warga yang melintas di depannya bergambarkan dua orang Ada laki-laki dan perempuan yang menggunakan masker serta pakaian dengan panjang seperti pakaian musim dingin Anehnya terdapat tulisan yang membuat masyarakat berpikir Apa hubungannya dari virus corona dengan omnibus law Tulisannya adalah Lawan corona dan pantau omnibus law Dan itu membuat Pemahaman yang keliru Tidak hanya memasuki satu foto mural Artikel ini menyajikan dua foto mural yang membuat masyarakat menjadi berpikir lebih dan mengarah ke arah negatif Selain foto dua orang yang menggunakan masker dengan tulisan yang mengherankan tersebut Ada foto mural yang bergambarkan bentuk virus corona dan juga seekor dinosaurus Dinosaur tersebut mengeluarkan virus corona dari mulutnya Di atasnya tertulis waspada COVID-19 Hal ini membuat masyarakat yang melihat dan membayangkan menjadi takut Sehingga hal tersebut akan menambah ketakutan di sekitar lingkungannya Sedangkan pemerintah telah mengurangi penyebaran berita virus COVID-19 Agar tidak menyebabkan kepanikan berlebih di Indonesia Selain foto jurnalistik bergambar foto mural Terdapat gambar bagian grafis yang menjelaskan cara aman masuk rumah Bagian grafis ini merupakan ilustrasi yang bersumber dari kemenbagi Data yang mendukung artikel tersebut digambarkan melalui bagian grafis Sehingga masyarakat yang membaca artikel ini dapat percaya melalui bagian tersebut Dan foto mural itu hanya pemanis di artikel tersebut Dikarenakan tidak ada makna visual yang dicerminkan akibat tidak berkesinambungannya Isi artikel dengan foto jurnalistik yang ditayangkan Selanjutnya adalah perumusan masalah Dari latar belakang di atas Peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengaruh penggunaan foto jurnalistik Terhadap tingkat pemahaman mengenai pemberitaan COVID-19 Sedangkan batasan masalahnya Batasan masalah berfokus pada tingkat pemahaman kalayak terkait foto jurnalistik dalam pemberitaan COVID-19 Dan untuk tujuan penelitian Peneliti ingin mengetahui pengaruh dari penggunaan foto jurnalistik terhadap tingkat pemahaman mengenai pemberitaan COVID-19 Untuk manfaat penelitian Terdapat dua yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis Manfaat akademis Untuk bahan acuan dan referensi pada penelitian sejenis di masa yang akan datang Yang kedua Untuk menambah referensi terhadap kajian ilmu komunikasi terkait foto jurnalistik di dunia berita Sedangkan manfaat praktisnya Memberikan pemahaman akan pengaruh penggunaan foto jurnalistik terhadap tingkat pemahaman mengenai pemberitaan COVID-19 Dan yang terakhir Menambah pemahaman masyarakat umum mengenai foto jurnalistik di artikel berita Selanjutnya adalah metodologi penelitian Metode yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei Dengan metode ini penelitian akan membagikan kuisioner untuk mengumpulkan data kepada sampel yang telah ditentukan Peneliti akan menggunakan metode ini berjenis deskriptif Di mana peneliti akan menjelaskan dan menggambarkan masalah yang sedang terjadi Agar dapat memahami lebih jelas mengenai penelitian ini Maka terdapat sistematika penelitian untuk mengetahui pengelompokan penelitian menjadi beberapa sub-bub dengan sistematika sebagai berikut Bab satu adalah pendahuluan Berisikan latar belakang masalah Perumusan masalah Batasan masalah Tujuan penelitian Manfaat penelitian Terdapat manfaat akademik dan manfaat praktis Metode penelitian dan sistematika penelisan Untuk bab keduanya yaitu tinjauan pustaka Terdapat landasan teori, landasan konsep, dan studi peneliti terakhir Yang kedua adalah tinjauan pustaka Teori jarum suntik Pada dasarnya kalayak hanya dianggap sekumpulan orang homogen yang dapat dengan mudah dipengaruhi Sehingga apapun pesan yang disampaikan akan selalu diterima sama seperti teori jarum suntik ini Teori ini menganggap bahwa media masa memiliki kemampuan penuh dalam mempengaruhi seseorang Kalayak yang pasif akan dapat dengan mudah menerima pesan media yang disampaikan Teori ini juga disebut teori plurum atau kulit teori Karena terpaan media masa sangat ampuh dan mampu memasukkan ide-ide pada benar kemunikan yang tak berdaya Seperti halnya di artikel berita yang ada di kumparan.com Di mana kalayak yang pasif akan terpengaruh dari gambar atau foto jurnalistik yang berada di artikel tersebut Padahal pembahasan yang ditampilkan tidak ada hubungannya dengan foto tersebut Namun akibat foto tersebut, kalayak dapat terpengaruh dan tidak berdaya Menurut Elihu Katz, dalam bukunya The Diffusion of New Ideas and Practices Menunjukkan aspek yang menarik dari model hyperdemic needle theory ini Yaitu, yang pertama adalah media masa memiliki kekuatan yang luar biasa Sanggup menginjeksikan secara mendalam ide-ide ke dalam benak orang yang tidak berdaya Dan yang kedua Mass audience dianggap seperti atom-atom yang terpisah satu sama lain Tidak saling berhubungan dan hanya berhubungan dengan media masa Kalau individu-individu mass audience berpendapat sama tentang suatu persoalan Hal ini bukan karena mereka berhubungan atau berkomunikasi satu dengan yang lain Melainkan karena memperoleh pesan-pesan yang sama dari satu media atau satu sumber Selanjutnya adalah langesan konsep Jurnalistik secara etimologis terdiri dari dua kata yaitu jurnal dan istik Jurnal berasal dari bahasa Perancis, jurnal yang berarti catatan harian Dalam bahasa latin yaitu jurnal yang berarti hari ini Sedangkan kata istik meruntut pada nilai estetika yang berarti ilmu pengetahuan tentang keindahan Dengan demikian secara etimologisnya jurnalistik adalah suatu karya seni dalam hal membuat catatan suatu persoalan sehari-hari Foto jurnalistik merupakan laporan yang mempergunakan kamera untuk menghasilkan bentuk visual Seorang jurnalis foto hendaklah mampu menggabungkan antara keahli yang membuat laporan investigasi dan membedakan dengan penulisan fitur Secara harfiah, jurnalistik atau jurnalistik artinya kewartawanan atau kepenulisan Fungsi dari foto jurnalistik ini antara lain menginformasikan, meyakinkan, dan menghibur Atau dalam bahasa Inggrisnya, to inform, to pursue, and to entertain Foto jurnalistik harus memiliki kemampuan bercerita melalui gambar Karena jurnalis harus bisa mempertanggungjawabkan hasil dari foto tersebut Selain itu, cerita dalam sebuah karya foto juga harus menyajikan cerita yang eksplisit dan juga implisit Tanpa harus menjelaskan isi foto tersebut Mereka harus mengambil gambar yang sesuai dengan tema artikelnya Sehingga jika foto tersebut tidak bisa memberikan cerita yang sesuai, foto tersebut gagal Foto jurnalistik memiliki karakteristik Sehingga kalayak dapat mengerti bahwa foto jurnalistiklah yang dapat menggambarkan, menjelaskan, serta memberikan bayangan terhadap berita yang disampaikan Karakteristik foto jurnalistik menurut Ghani dan Kusuma Lestari tahun 2013 antara lain Yang pertama, foto jurnalistik adalah komunikasi melalui foto atau communication photography Komunikasi yang dilakukan akan mengekspresikan pandangan jurnalis foto terhadap suatu objek Tetapi pesan yang disampaikan bukan merupakan ekspresi dari pribadi Yang kedua, medium foto jurnalistik adalah media cetak, koran atau majalah, dan media kabel atau satelit Juga internet seperti koran berita wire service Selanjutnya, kegiatan foto jurnalistik adalah kegiatan melaporkan diri Yang keempat, foto jurnalistik adalah perpaduan dari foto dan next photo Yang kelima, foto jurnalistik mengacu pada manusia Manusia adalah subjek sekaligus pembaca foto jurnalistik Foto jurnalistik adalah komunikasi dengan orang banyak Karena itu, pesan yang disampaikan harus singkat dan harus segera diterima orang yang berani ke ragam Selanjutnya, foto jurnalistik merupakan hasil kerja editor foto Dan yang terakhir, tujuan foto jurnalistik adalah Yang telah memenuhi kebutuhan mutlak penyampaian informasi kepada sesama Sesuai on demand kebebasan berbicara dan kebebasan pers Atau dalam bahasa Inggrisnya, freedom of speech and freedom of pers Foto jurnalistik juga memiliki jenis yang beragam Menurut Alwi, tahun 2004 Terdapat 9 jenis foto jurnalistik yang dibuat oleh Wordpress Photo atau WPP Yaitu barang foto jurnalistik dunia Yang menjadi acuan bagi setiap fotografer dalam mengemban tugas sebagai jurnalis foto Berikut adalah 9 jenis foto jurnalistik menurut Alwi Yang pertama adalah 10 Pot Photo General News Photo People in the News Photo Daily Life Photo Portrait Sport Photo Science and Technology Photo Art and Culture Photo Social and Environment Dan yang terakhir, masing-masing jenis foto jurnalistik memiliki aturan tersendiri Di mana jurnalis harus memenuhi kriteria atau standar masing-masing Dan yang terakhir di dalam tiga orang peserta ada studi penelitian terdahulu Berikut adalah bagan atau table dari penelitian terdahulu Untuk penelitian pertama Untuk penelitian pertama Judulnya adalah Impact of Photojournalism on Reader Exposure and Retention nama penulisnya adalah Aksa Iram Shah Zadikan dan Bilal Mazah ini dari Department of Communication Studies Bahrain Zakaria University di Pakistan jadi saya mengambil penelitian pertama dari jurnal yang basicnya dari bahasa Inggris ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif dan teori yang digunakan adalah keterpaparan selektif teori dan retensi selektif teori untuk penelitian yang kedua pengaruh terpanjang di portal media online terhadap literasi digital pada mahasiswa dan dia khususnya studi pada mahasiswa konsentrasi jurnalistik ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Malang Pertempatan 2013 nama penelitian adalah retinu Widjia studi Ika Widjaya dari Universitas Muhammadiyah Malang teori yang digunakan teori yang digunakan adalah teori S-R-Postimus S-V dengan pendekatan yang sama metodenya juga sama dengan saya untuk menemukan survey untuk penelitian ketiga saya tidak menemukan yang lain mengenai foto jurnalistik atau pemberian COVID-19 yang dilihat dari foto jurnalistiknya makanya saya hanya mendapatkan dua dimana yang satu itu dari luar dan yang satu dari Malang dan berikut adalah daftar pustakanya saya mengambil beberapa daftar pustaka juga termasuk pengantar jurnalistik olahraga yang diakses secara online pada 15 November 2020 saya juga menggunakan buku dan juga jurnal lainnya sekian dari presentasi saya mengenai proposal penelitian yang berjudul pengaruh penggunaan foto jurnalistik terhadap tingkat pemahaman masyarakat mengenai pemberian COVID-19 semoga proposal yang video presentasi ini bermanfaat bagi kita semua mohon maaf jika saya ada salah-salah kata dan perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati